Kertas rincian suara atau C1 caleg DPR RI di TPS 7, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Medan, Area, Kota Medan, pada Rabu 14 Februari 2024 hilang saat proses perhitungan suara. Menurut penuturan dari KPPS 7, Sulhendra, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hendra menjelaskan kronologi awalnya kertas C1 itu bisa hilang. Pada mulanya saat proses perhitungan suara DPR RI di kertas C1, para saksi meminjamnya untuk difoto. Namun setelah itu kertas C1 tidak kembali lagi. Hendra mengatakan memang ada seorang saksi yang dicurigai, namun setelah ditanyakan dia tidak tahu menau mengenai kertas C1 tersebut. Setelah ditanyakan, dia tidak tahu menau mengenai kertas C1, dia tidak tahu menau mengenai kertas C1 tersebut. Lebih lanjut terkait persoalan ini, Hendra menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kejamatan Medan Area. Lalu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, petugas PPS membawa kertas C1 yang baru untuk mengganti kertas C1 yang hilang. Terima kasih telah menonton!